Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kulonprogo dalam sepekan terakhir mengakibatkan lahan pertanian pesisir selatan tergenang banjir. Akibatnya petani gagal panen dan merugi puluhan juta rupiah. Akibat hujan yang terjadi beberapa pekan terakhir menyebabkan sejumlah lahan pertanian semangka dan cabai di pesisir selatan Kapanewon Galur, Kulonprogo, terendam air. Para petani terpaksa memanen semangka yang masih muda dan mencabuti tanaman cabai yang baru mulai berbuah. Puluhan hektare lahan pertanian warga di Sidorejo, Kalurahan, Banaran, Kapanewon Galur hampir seluruhnya terendam air hujan. Lahan pertanian berada di cekungan dan memanjang dari barat sampai ke timur. Seorang petani mengaku tanaman buah semangkanya sebenarnya tinggal menunggu waktu panen. Namun air hujan lebih dulu menggenangi lahan mereka sehingga hasil buah semangka terancam busuk. Banyak itu kan hujannya terus menerus, hujannya terus menerus. Jadi ini kan lahannya lebih pendek. Kalau lebih pendek kan itu banjirnya dari arah barat ke timur. Jadi tempatnya saya bagian timur, jadi lebih dalam bagian barat. Sementara itu pihak dinas pertanian hingga kini masih mengidentifikasi luas lahan yang terendam banjir beserta kerugiannya. Di tanah cekungan, ini semarin air mengalir ke situ komoditasnya adalah semangka. Jadi semangka ini sudah saatnya panen juga sudah bisa dilaksanakan panen muda oleh petani. Dan begitu terkenang langsung dilaksanakan panen muda, muda di jual. Petugas menghimbau petani dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini, hendaknya selalu membersihkan saluran reinase. Din Pertan setempat juga sudah berupaya berkirim surat ke Pusat Direktorat Hortikultura untuk memberikan bantuan pada petani yang terdampak banjir. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews melaporkan.